Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Nusantara. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaksanakan program Minggu Kasih dengan mengunjungi gereja untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah. Pada kesempatan ini, Polresta Sidoarjo juga memberikan layanan kepolisian dan kegiatan bakti sosial serta bakti kesehatan. Kapolresta Sidoarjo Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro memimpin pelaksanaan program Minggu Kasih pada Minggu 19 November 2023. Bersama Pejabat Utama Polresta Sidoarjo, Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro mengunjungi gereja JPP S1 Golong di Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Sama halnya dengan forum Jumat Curhat, kegiatan Minggu Kasih menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Polri dan Forkopim das tempat terkait situasi Kamtipmas. Program Minggu Kasih juga sebagai bentuk interaksi langsung antara polisi dengan masyarakat terkait pelayanan kepolisian di wilayahnya. Pada kegiatan ini, Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selalu menjaga kerukunan umat beragama di wilayah Sidoarjo. Terima kasih di gereja yang ada di desa waktu korong kejamatan kria. Alhamdulillah kita juga mengadakan kegiatan bakti sosial, pengubatan gratis, dan kebagian sembako. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Canglat, kemudian Bapak Kepala Desa, Kapolsek, ataupun datangnya semuanya yang selalu menjaga kerukunan umat beragama di sini. Kita lihat setiap kali ada permasalahan dari pihak desa dan juga pihak kejamatan selalu kurut langsung sehingga permasalahan-permasalahan di sini. Terkait pemilu 2024, Kapolsek, Sidoarjo, Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pada kegiatan Minggu Kasih, Polresta Sidoarjo juga memberikan layanan kepolisian, bakti sosial, dan bakti kesehatan untuk masyarakat. Tim Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Dalam giat Jumat curhat di Masjid Baitul Mukoro Bin Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugraho Setiawan mengajak warga untuk bergotong royong membersihkan saluran air di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi dampak banjir di musim hujan. Himbawan untuk masyarakat mengantisipasi dampak banjir di musim hujan ini disampaikan oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugraho Setiawan ketika menggelar kegiatan Jumat curhat bertempat di Masjid Baitul Mukoro Bin Kelurahan Demaan, Kejamatan Kabupaten Jepara Kota pada Jumat 24 November 2023. Saat ini, Kabupaten Jepara sudah mulai memasuki awal musim hujan dengan intensitas hujan sudah mulai meningkat yang disertai dengan angin kencang, petir, dan kilat. Kapolres Jepara mengajak masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dengan bergotong royong membersihkan saluran dry nase untuk mencegah terjadinya luapan air dan banjir. Untuk menghindari terjadinya banjir dan genangan air, AKBP Wahyu Nugraho Setiawan menyarankan agar saluran air dibersihkan secara rutin, misalnya seminggu sekali. Sehingga saluran air bebas dari tumpukan sampah maupun benda-benda lainnya yang menghambat aliran air. Kapolres Jepara juga mengingatkan akan potensi bahaya pohon tumbang yang bisa menimbulkan potensi kerugian lebih besar. Begitupun dengan kerusakan listrik hingga terjadinya korban jiwa. Selain ancaman bencana alam di musim penghujan, Kapolres Jepara juga mengingatkan bagi pengendara di jalan untuk selalu berhati-hati. Tim Humas, Kapolres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Giat Jumat Curhat juga dilakukan oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharrom di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit. Dalam giat tersebut, AKBP Riki Widya Muharrom mengajak para pedagang untuk menjaga kamtipmas serta menjaga persatuan dan kesatuan meski pada pemilu 2024 mendatang berbeda pilihan. Kapolres Lampung Barat, AKBP Riki Widya Muharrom bersama jajaran Polres Lampung Barat menggelar Jumat Curhat di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit pada Jumat 24 November 2023. Pada kegiatan ini, AKBP Riki Widya Muharrom berdialog dengan para pedagang Pasar Liwa untuk mendengarkan aspirasi para pedagang. Melalui program Jumat Curhat, Kapolres Lampung Barat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dan terkait pelaksanaan pemilu 2024, AKBP Riki Widya Muharrom juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan pada pemilu 2024 mendatang. Kapolres Lampung Barat, AKBP Riki Widya Muharrom juga menyampaikan kepada masyarakat untuk menghubungi nomor darurat kepolisian bila ada hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Tim Humas Polres Lampung Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Nusantara hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id, YouTube TV Radio Polri dan channel digital terasterial 34 UHF. Saya Mentari D. Tanzil, terima kasih atas pertanyaan Anda dan salam presisi. terima kasih atas pertanyaan Anda. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton